Kalau pesihis terus terang apa namanya pasti depresi masih ada namanya orang kecanduan Tiba-tiba di blok gak bisa pakai sama sekali itu kan pasti ada emosional memang tidak mungkin ditunjukkan dalam persidangan Tapi kita sebagai PH kita tahu amarah kemudian kalimat-kalimat dan lain-lain tapi itu hal yang wajar Makanya tidak boleh dicampur dengan pidana lain harusnya narkoba adalah tersendiri Kalau memang harus direhab, direhab RSKO bukan di rutan tempatnya Jadi sebenarnya sangat menderita apalagi saksi ahli mengatakan sudah ada kronik kekambuhan akut Dan itu bisa mengakibatkan sampai bunuh diri Selama ini dia kan mengalami depresi itu yang menjadi support system yang sering datang itu siapa aja yang biasanya bang ke rutan itu? Kalau ke rutan pasti keluarga datang selain PH kita datang rutin kalau dari keluarga pasti Karenina datang juga Mungkin temennya yang lain juga datang juga Sempat saya lihat saksi yang hadir disini juga datang juga Artinya kalau keluarga tempatnya di ruang umum Kalau kita PH di BPKH Jadi kita diskusi strategi dan lain-lain itu di ruangan BPKH Kalau keluarga di tempat umum Dipumpulkan dengan rutan lain Penghuni rutan lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih